1-10 ya, 10, karena saya melakukan asuhan keperawatan itu dari hati yang paling dalam. Halo, perkenalkan nama saya Nes Ucu Juwarsi, saya berdinas di Merial Lantai 9 dan saya di sini perannya sebagai Kepala Ruangan. Kerja di Rumah Sakit Pelni sampai dengan saat ini saya sudah 33 tahun. Memulai karir dari tahun 90, kebetulan saya ini dulu sekolahnya SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Itu langsung bekerja di sini ketika lulus dan memang langsung ditempatkan di ruang perawatan umum. Kebetulan pendidikan perawat itu kan beda dengan sekolah lain pada umumnya. Nah, kebetulan memang kami sudah mampu untuk melakukan asuhan keperawatan sebagai karyawan saat itu. Motivasi saya menjadi sebagai seorang perawat, kebetulan ada saudara yang memang perawat. Nah, saat itu saya mengikuti beliau kerja di rumah sakit. Dan saya lihat seorang perawat ada yang lalu-lalang, menggunakan seragam, rapi, gercep, gesit, tersenyum, bahkan mendampingi dokter. Nah, saya kok tertarik banget gitu, pengen jadi perawat. Setelah sampai rumah saya bilang ke orang tua saya bahwa saya ingin menjadi perawat. Panggilan saya bunda di sini adalah ketika karena saya sebagai kepala ruangan itu, saya orangnya perfeksionis dalam menghadapi pasien, dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Sehingga kadang saking perfeksionisnya, saya menganggap bahwa teman-teman saya itu anak saya. Bukan lagi teman, bukan lagi perawat, jadi seperti anak saya. Makanya kadang saya mengintervensi mereka itu seperti anak sendiri. Nah, timbulah dari mereka bunda itu seperti ibu saya. Jadi, dari saat itu mereka menganggap saya bunda. Sukanya menjadi seorang perawat ketika pasien bahagia, mendapatkan pelayanan yang sangat baik, ketika pasien bisa mencurahkan perasaannya ke perawat, ketika pasien dan keluarga trust dengan kami. Bahkan setelah pasien pulang, kami masih melakukan hubungan tali silaturahmi dan tidak terputus seperti itu saja. Dan bahkan seperti saudara, dukanya menjadi perawat selama 33 tahun itu ketika menyaksikan keluarga pasien harus kehilangan seseorang yang dicintai saat tidak ada. Kita di situ sebagai perawat harus empati, kita harus bisa masuk ke dalamnya dan bagaimana kita paham saat itu kondisi keluarga sedang berduka. Motivasi untuk perawat ya, jadilah seorang perawat yang profesional, jadilah seorang perawat yang selalu empati terhadap pasien maupun keluarga pasien, jadilah seorang perawat yang bisa menyampaikan sesuatu terhadap pasien dengan hati yang ikhlas, dengan sepenuh hati, jadilah seorang perawat yang selalu ada untuk pasien-pasiennya ketika pasien ingin bersama perawat, ketika pasien ingin bercerita kepada perawat, jadilah seorang perawat yang tetap profesional.